Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi bagi kita sekalian Pada saat ini saya rindu untuk mengajak kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita yang padat di sepanjang hari ini Marilah kita mulai perenungan firman ini dengan bersatu hati di dalam doa Kita berdoa Allah kami yang maha pengasih Kami mengucap syukur atas kasihmu yang melimpa ruah dalam kehidupan kami Engkau berkarya dengan luar biasa Mendatangkan kebaikan-kebaikan tiap-tiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik pada saat ini kami anak-anakmu telah menyediakan waktu kami sebentar untuk mendengarkan engkau berkata-kata bagi kami pribadi lepas pribadi Mohon kiranya roh kudus Tuhan bekerja Tolonglah memberikan kami hikmat Tolonglah berikan kami Telinga seorang murid agar kami Kami mau menjadi pribadi yang terus setia Terima kasih ya Tuhan kami anak-anakmu telah siap mendengarkan engkau memberitahukan apa yang menjadi isi hatimu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus perenungan ini akan kami mulai Amin Nats firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini Terambil dari keluaran 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27 Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27 Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih Berhubung ayat firman Tuhan ini cukup panjang Untuk itu saya rindu untuk kita sekalian membacakannya di tempat kita masing-masing saja Ada pun tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama-sama Adalah Mau menerima masukan ataupun nasihat Mau menerima masukan ataupun nasihat Seperti yang tertulis dalam keluaran 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27 Hal ini merujuk pada kisah Musa dan mertuanya yang bernama Yitro Ada pun Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan hendak memasuki tanah perjanjian Tentunya memiliki pergumulan yang mana seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kita kenal dengan orang-orang yang tegar tengkuk Sehingga memang tidak jarang terjadi perkara-perkara di tengah-tengah orang-orang Israel pada waktu itu Dan sebagai pemimpin yang tertinggi Musalah yang dianggap sebagai yang paling mampu menyelesaikannya Sehingga melihat keadaan tersebut Musa tidak mampu untuk mengadili dan memberikan jalan keluar bagi bangsa yang besar itu Sehingga Yitro sebagai mertuanya memberikan nasihat kepada Musa Agar Musa membentuk tim kerja ataupun tim dalam kepemimpinannya Nah melihat kisah ini Banyak orang hanya fokus kebagian bagaimana tim dalam kepemimpinan dibentuk oleh Musa melalui saran dari mertuanya Yitro Tapi pada saat ini Bapak ibu dan saudara saudari Saya mau berbagi poin yang lain dari kisah ini Kita mau fokus melihat ketika Musa mau menerima masukan ataupun nasihat dari mertuanya Atau orang-orang di sekitarnya Di tengah-tengah keberadaan Musa sebagai pucuk kepemimpinan tertinggi Musa tetap mendengarkan nasihat dari mertuanya Ia dengan sikap yang rendah hati bersedia untuk belajar kepada masukan yang diberikan mertuanya pada waktu itu Lantas bagaimana dengan kita Anak-anak Tuhan saat ini Apakah kita masih enggan untuk menerima masukan ataupun nasihat dari orang-orang sekitar kita Mungkin karena status sosial yang tinggi Kedudukan ataupun jabatan yang tinggi Maupun pendidikan yang tinggi Ataupun pengalaman yang sudah banyak Membuat kita enggan untuk menerima masukan ataupun nasihat dari orang-orang di sekitar kita Besar sekali harapan saya Bahwa kita tidak tergolong dengan orang-orang yang demikian Tetapi kita mau memberikan ataupun menunjukkan sikap yang rendah hati Mau terus belajar dari orang-orang di sekitar kita Kita perlu mengingat bahwa kita perlu banyak penasihat Yang dapat menolong kita bertumbuh lebih baik secara pribadi Di dalam dunia pelayanan maupun pekerjaan kita masing-masing Untuk itu marilah kita memberi telinga kepada orang-orang di sekitar kita Untuk kita mau mendengarkan nasihat ataupun memasukkan orang lain Karena barangkali juga mereka Tuhan pakai sebagai sarana Untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita Amin Marilah kita tutup perenungan ini dengan bersatu kembali di dalam doa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Yang menjadi juru selamat kita Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Amin